Hari ini kita akan menyelesaikan seluruh pembahasan dari Apostle's Creed. Dan kita sudah sampai ke dalam pengakuan kalimat yang terakhir dari Apostle's Creed. Yaitu, aku percaya kepada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Mari kita sama-sama sekarang membuka satu bagian dari Kitab Suci, dari 1 Korintus Pasal yang ke-15. Let's turn our Bible to a portion of the scripture from 1 Corinthians 15, from 12 to 19. 1 Corinthians 15, from 12 to 19. Saya akan bacakan untuk bapak, ibu, dan saudara sekalian. I'll read it out for us all. Now, if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. We are even found to be misrepresenting God, because we testify about God that He raised Christ, whom He did not raise, if it is true that the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Let us all bow down and let us pray. Father in heaven, we are so grateful because You have called us to listen to Your word today, Lord. And as we will meditate about the resurrection of the body and life everlasting, we pray that this will strengthen us to see more the truth and the beauty of the Christian faith. Thank you, Lord. Please bless Your servant, and also bless every one of Your people who are already here to listen to Your word. In the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. Hari ini kita akan sama-sama melihat beberapa, tiga signifikansi dari pengakuan mengapa kita mengatakan bahwa kita percaya kepada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. This morning we'll take a look at the three important, significant points as to why we believe in the resurrection of the body and the life everlasting. Apa pentingnya kita mengatakan bahwa kita percaya kepada hidup yang kekal dan juga kebangkitan tubuh? What are some of the significance when we say that we believe in the resurrection of the body and the life everlasting? Nah, hal yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan kita percaya kepada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal adalah? No, the first point when we say that we believe in the resurrection of the body and the life everlasting is... Bahwa kita mengatakan bahwa yang namanya kehidupan Kristen itu merupakan satu perpetual fellowship with the Lord. Then we are saying that Christian life is a perpetual relationship, fellowship with the Lord. Yang namanya hidup Kristen itu merupakan satu persekutuan yang terus-menerus bersama dengan Tuhan. So a Christian life is a perpetual life of fellowship with the Lord. Apa hubungannya pengakuan bahwa saya percaya bahwa tubuh itu akan dibangkitkan, bahwa akan ada hidup kekal dengan yang namanya konsep saya selamanya bersekutu di dalam satu fellowship yang indah dengan Tuhan. So what is the connection with the statement that the resurrection of our body and the eternal fellowship with the Lord. Bapak-Ibu sekalian ini semua akan berakar kepada satu pemahaman bahwa pada waktu kita itu menjalani hidup kekristenan kita. So this is rooted in our experience when we are living out our Christian life. Bahwa kita menjalani hidup kekristenan kita itu sudah di dalam konteks kita ini sudah sepenuhnya, sudah diselamatkan. That is we are living out our Christian life in the context that we have already been saved. Bahwa kita menjalani hari demi hari dari kekristenan kita itu di dalam konteks bahwa kita itu sudah betul-betul in salvation, in Christ, kata Alkitab. So we are living out our daily Christian life in the context that we have been saved according to the Bible. Nah, waktu saudara melihat agama-agama lain di luar kekristenan, when you look at other religions outside of Christianity, maka ini sekali lagi yang membedakan antara kehidupan Kristen dengan kehidupan yang di luar kekristenan, di luar Kristus. So this is what differentiates the life in Christianity and the life outside of Christianity, outside of Christ. Segitu agama lain itu bisa mengatakan bahwa somehow itu the divine entity, yang ilahi itu senantiasa menyertai mereka. Semua bisa bicara seperti itu. All other religions can say the same thing that the divine entity is with them. Tetapi sekali lagi, pada waktu saudara memperhatikan semua klaim bahwa yang ilahi itu menyertai saya, itu semua bukan di dalam konteks bahwa mereka itu sudah diselamatkan, tetapi di dalam konteks mereka sedang berusaha untuk meraih keselamatan itu. Siddhartha Gautama itu mengatakan gini, di dalam setiap hidupmu itu ada satu benih kebudayaan. Siddhartha Gautama said that in your life there is a seed of eternity, of Buddhahood. Lalu yang bisa menyelamatkan kamu itu bukan saya, tapi kamu sendiri. Just save yourself. So what can save you is not me, but yourself. So save yourself. Jadi pada akhirnya itu akan kembali kepada semangatnya, just do it yourself. Semua agama-agama lain juga punya konsep yang sama. Bahwa yang ilahi itu sudah memberikan kepada kita sekalian kayak semacam satu petunjuk melalui orang-orang yang diutus, melalui orang-orang yang mungkin mendapatkan kayak pencerahan. Tapi pada akhirnya adalah engkau sendiri yang bisa mengkapitalisasi semua modal keselamatan yang pernah diberikan kepadamu. Tapi pada akhirnya itu kamu sendiri yang bisa mengkapitalisasi semua aset keselamatan yang diberikan kepada kamu. Jadi sekali lagi ya, semua iman kepercayaan di luar Kristus, mereka bisa mengklaim ada kayak semacam penyertaan ilahi di dalam hidup mereka. So all the beliefs outside of Kristianity can claim that there's some sort of divine being with them in their life. Tetapi penyertaan ilahi, sorry, tapi kayak semacam penyertaan ilahi itu, itu akan kemudian bergantung pada akhirnya kepada usaha kita untuk kita bisa mengaktualisasinya. But all this presence of the divine being actually finally end up with us being having to be able to actualize, capitalize on this presence. Semua sokot penyertaan ilahi itu, itu akan berfungsi hanya, katakanlah sebagai kayak semacam supervisi atas usaha kita untuk meraih keselamatan yang belum kita dapatkan. So all the presence of this divine being only acts as giving the supervision over the salvation that we have not attained. Dan lalu kemudian semua usaha kita itu akan dihakimi dan diuji pada waktu kita mengalami yang namanya kematian. Apakah itu melebihi standar sehingga kita bisa naik level di dalam next life atau tidak? Then at the end of the day, all our efforts will be then tested at the time of our death, whether we could then ascend to the next level or not. Tapi di dalam kekristianan, sekali lagi suara, pada waktu kita mengatakan aku percaya kepada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. But in Christianity, when we say that we believe in the resurrection of the body and the life everlasting, itu betul-betul kita mengatakannya karena kita sadar bahwa kita itu sudah ada di dalam keselamatan. Atau di dalam bahasa Paulus, kita ada di dalam Kristus and Kristus. Siapa kita di dalam dunia itu, itu semua kita withdraw, kita semua memperoleh kelimpahan demi kelimpahan karena kita sudah di dalam Kristus. So even though we're now in this world, we have received this abundance after abundance because we are in Christ. So sekali lagi, saya berkali-kali ini ngomong dan mungkin sudah sudah cukup hafal, tapi saya rasa saya perlu ngomong ini sekali lagi untuk menunjukkan kepada saudara keunikan dari iman Kristen. I've stated several times, but I think I need to state it once again because this is so important for Christian faith. So sekali lagi, waktu saudara di, kayak Alkitab itu mengatakan bahwa karena lihatlah betapa besarnya kasih Allah sehingga kita itu disebut sebagai anak-anak Allah. The Bible says that before God so loved the world because we have been called the children of God. Behold how great the love of God that we may be called the children of God. Nah sekarang, pertanyaan saudara, pada waktu kita disebut sebagai anak-anak Allah, pada waktu kita bisa memanggil Allah, itu adalah Bapak kita, dan pada waktu kita di dalam dunia, kita bisa mengaku bahwa kita mendapatkan keselamatan, semuanya itu adalah karena kita sudah di dalam Kristus, dan kita somehow, kita mengulangi pengalapan Kristus itu sendiri. So when we can say that we call God as Abba Father, and that we are becoming God's children, it is because that we are already in Christ, and we are repeating that experience once again. Di dalam dunia ini, kita menyebut diri kita sebagai a child of God, karena kita ada di dalam the son of God. Karena the son itu sudah menyelamatkan kita, maka kita bisa menyebut diri kita a child of God. Kita bisa memanggil Allah yang menciptakan kita itu sebagai Bapak kita, persis sama sebagaimana sang anak, sang putra, memanggil pribadi pertama itu sebagai Abba. So we can call God the Father as our Abba Father, exactly like the way that the son can call his father Abba Father. Kita bisa di dalam dunia ini mengatakan bahwa saya sudah diselamatkan, dan saya sudah mempunyai hidup yang kekal. We can say that in this world, we have been saved, and we have eternal life. Karena sekali lagi apa? Karena sang anak, sang putra itu sudah menanggung dosa kita, dan sang putra, sang anak itu, dia membagikan kehidupannya itu kepada kita. That is because the son has bore our sins, and the son has shared his life to us. So in Christianity, pada waktu kita mengatakan bahwa saya percaya bahwa ada kebangkitan tubuh, dan ada hidup yang kekal, itu semua kita katakan dengan satu confidence, bahwa saya itu sudah diselamatkan di dalam diri Yesus Kristus. Saya bukan mengatakan bahwa saya disertai Tuhan untuk memperoleh keselamatan, tapi saya disertai Tuhan, saya ada pun yang namanya fellowship, karena saya sudah diselamatkan sekali lagi di dalam sang putra. So when we say that we believe in the sun, it is not so that we can have eternal life, but it is because we have already got the eternal life in the sun. Pada waktu saya mengatakan bahwa saya percaya sekali lagi pada kebangkitan tubuh, dari mana asalnya kebangkitan tubuh? When we say that we believe in the resurrection of the body, where did the resurrection of the body come from? Dari mana saya bisa punya kepastian bahwa satu kali klak tubuh saya itu akan dibangkitkan? Dari mana saya tahu bahwa ketika saya sedang berkumul dengan begitu banyak lesa penyakit atau kemudian perkumulan-perkumulan di dalam fisikalitas saya, ini semua akan selesai dan akan kemudian dipulihkan? How could we know that we have so much, when we have so much struggle with our physical weaknesses and sicknesses, then that one day all this will be restored? Jawabannya adalah karena apa? Jawabannya adalah karena saya tahu, karena saya melihat Yesus Kristus sendiri, Dia sudah dibangkitkan dan Dia naik ke surga, maka saya tahu bahwa saya pasti mendapatkan tubuh kebangkitan, karena saya tahu saya di dalam Dia. So the answer is that because I saw myself that Jesus Christ has been resurrected and went up to heaven, so that's why when I believe in Him, I will also be likewise. Because I see my Lord has been risen, then I know that I will have my resurrection body. Itu jawaban daripada kekristenan. Nah, kalau surah melihat apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama, maka surah akan menemukan ada kayak semacam kisah-kisah di sana yang bisa mencerminkan bahwa kita itu memperoleh semua berkat surgawi, karena kita ada di dalam Kristus. Nah, kalau surah melihat di dalam perjanjian lama, saya mau kutip dua cerita yang sangat terkenal dari perjanjian lama. Pertama adalah kisah dari kitab kejadian. Cerita tentang ada satu kelaparan yang melanda seluruh daerah di Mesopotamia. Lalu di tengah semua kelaparan tersebut, maka Allah itu memanggil satu orang dan menyiapkannya untuk memberikan keselamatan bagi semua orang yang mau datang kepada orang ini. Jadi dalam kelaparan ini, Tuhan telah menyiapkan satu orang orang itu siapa? Orang itu adalah Joseph. Seluruh Mesir itu mereka tidak punya resources untuk memikirkan bagaimana mereka bisa selamat dari famine ini, kecuali melalui Yusuf. Dan karena Yusuf dia punya bijaksana, karena dia punya power, maka dia bisa mengatur supaya di dalam waktu tujuh tahun kekeringan, mereka bisa simpan cukup bahan makanan untuk kasih orang makan. hari itu semua yang berlindung di dalam Yusuf, itu mereka memperoleh makan dan mereka tidak perlu binasa. Demikian juga kalau saudara melihat di dalam kitab yang lain, dalam perjanjian lama, 1 Samuel. Hari itu seluruh Israel mereka berhadapan dengan satu marah bahaya, satu danger yang luar biasa, dan mereka tahu mereka tidak bisa selamat dengan cara mereka sendiri. Danger itu siapa namanya? Danger itu namanya Goliat. Setelah Goliat itu berhari-hari menantang siapa dari antara kamu yang berani menghadapi saya, maka tidak ada orang Israel yang mau dan sanggup untuk menghadapi Goliat. Sampai akhirnya Tuhan itu memberikan Daud untuk mewakili seluruh Israel berhadapan dengan Goliat yang mewakili Filistin. Setelah David mengkalahkan Goliat, maka saudara lihat apa yang dikatakan di dalam kitab 1 Samuel. Semua orang Israel itu mereka bersuka cita atas kemenangan Daud atas Goliat dan mereka langsung beramai-ramai mereka mengkalahkan seluruh tentara Filistin. Dari mana orang Israel itu bisa memperoleh kemenangan melawan Filistin? Karena mereka berlindung di dalam David. In David, they received the victory. Jadi sekali lagi, pada waktu kita melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, kita tahu prinsip yang sama itu kurang lebih berlaku atas kita sebagai orang Kristen. Orang-orang Israel yang mereka tidak mengalahkan Goliat, mereka menikmati kemenangan Daud dan mereka mendapatkan kemenangan atas Filistin melalui Daud. Dan kita orang-orang yang berdosa ini yang harusnya kita binasa, kita sebetulnya tidak layak mendapatkan yang namanya kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal atas usaha kita sendiri. Tapi kita mengatakan, saya percaya saya sudah mendapatkan tubuh yang kekal dan hidup, sorry, tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal, itu karena apa? Karena saya punya satu wakil yang mengkalahkan maut, yaitu Yesus Kristus. Dan saya tahu saya ada di dalam dia. Semua yang diperoleh Yesus Kristus itu sekarang saya punya karena saya di dalam dia. Dia adalah sang anak dan saya menyebut diri saya sebagai a child of God juga. Kita memperoleh yang namanya tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal karena apa? Karena Alkitab mengatakan dia adalah the bridegroom dan saya dan kita semua gerejanya adalah the bride. Jadi sekali lagi pada waktu kita mengaku saya percaya saya akan punya tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal itu asumsinya adalah bahwa saya sudah diselamatkan sekarang ini dan saya diselamatkan di dalam persekutuan dengan my precious Lord Yesus Kristus sendiri. So, when we say that we have the resurrection of the body and the life everlasting that is the statement that says that we believe that we have the fellowship with our Lord and Savior. Sekarang pertanyaannya, Saudara. Now the question is now, brothers and sisters. Pada waktu kita mengatakan bahwa di dalam hidup ini pada waktu kita mengatakan bahwa kita punya tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal karena kita di dalam Kristus. Apakah itu kemudian menunjukkan sekali lagi bahwa sebagaimana orang itu seringkali mengatakan bahwa yang namanya iman Kristen itu seperti tongkat yang menyangga orang-orang pincang dan orang-orang lemah. So, is it like this, like lots of people say that this Christianity is like just a crutch to support the weak. Kita bisa jawab pertanyaan ini di dalam dua bagian. Then we can answer this question in two parts. Ya, kita bisa dengan sangat-sangat lega kita mengatakan ya, memang iman Kristen itu adalah untuk orang-orang yang memang lemah. Alkitab sendiri melalui Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus itu mati waktu kita itu masih lemah. Tetapi Alkitab itu mengatakan bukan cuma kita itu masih lemah saja Alkitab itu mengatakan lebih jauh kita itu mati. Dan Yesus Kristus itu mengatakan aku datang bukan untuk mencari orang benar tapi untuk siapa? Untuk orang yang berdosa. Aku datang bukan untuk mencari orang sehat tapi orang yang tahu dirinya sakit. The Bible says that Yesus came not to seek the righteous but the sinners. Yesus didn't come to seek the healthy but the sick. So ya, satu sisi kita bisa mengamini ya, iman Kristen ke Kristenan Yesus Kristus itu datang memang for the weak and for the dead and for the sick. Yes, on one side we can say yes in Christianity that we acknowledge that Yesus came for the weak for the sick and for the unable. Tetapi satu sisi yang lain kita juga bisa mengatakan tidak, iman Kristen itu bukan untuk orang-orang lemah di dalam pengertian. But on the other side we can also say that Christianity is not for the weak. Di dalam pengertian bahwa yang namanya iman Kristen itu bukan hanya hasil fantasi dan man-made belakang. In the sense that the Christian faith is not a fantasy or man-made. Orang-orang yang mengatakan bahwa iman Kristen itu adalah untuk orang-orang lemah itu mereka seringkali mengatakan bahwa iman Kristen itu hanya sekedar imajinasi tanpa ada yang namanya realita. So when they say that the Christianity is for the weak actually they were saying that we are Christians are just imagining. It's imaginary. In that case di dalam pengertian itu maka ke-Kristian itu bukan merupakan hasil fantasi untuk menyanggah orang-orang yang lemah. So in that sense the Christianity is not a fantasy in order to support the weak. Kenapa ke-Kristian itu bukan merupakan fantasi untuk menyanggah orang yang merasa dirinya lemah? Why is Christianity not just a mere fantasy to support those who are weak? Karena apa? Karena di dalam katakanlah science itu itu sendiri itu sudah ada begitu banyak testimoni bahwa yang namanya dunia ini itu dihasilkan dari yang namanya intelligent designer. Because even in the science they believe that this universe existed by someone created by was a result of someone of intelligent being. Bahwa seluruh kehidupan itu hanya mungkin karena semuanya itu sudah betul-betul finely tuned untuk membuat mengeizinkan hidup itu ada. the life could be made possible because it has been finding tuned to make it possible. Bahwa kita punya begitu banyak historical support untuk mengatakan bahwa betul Yesus Kristus itu betul-betul bangkit dari kematian dan hari itu kubur itu kosong dan semua orang yang melihat kubur itu kosong mereka bahkan berjumpa dengan Yesus Kristus itu sendiri. Kita punya historical support untuk pengakuan dan pada waktu kita melihat bahwa semua apa yang dikatakan di dalam sains dan di dalam sejarah itu konsisten dengan pengakuan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang dia bangkit daripada kematian. maka yang namanya iman Kristus dan iman kepada Kristus itu bukan merupakan iman kepada fantasi tapi itu merupakan iman yang berpegang kepada realita yang terjadi di dalam dunia kita. Which is why we can see that Christianity is not a faith that is based on fantasy but it is a faith that is based on reality that is happening in this world. Satu kali ya sudah, kalau sudah sudah tahu siapa psikolog yang sangat terkenal itu Sigmund Freud. If you know a very famous psychologist by the name of Sigmund Freud makanya Sigmund Freud dia mengikuti satu orang gurunya si namanya Feuerbach Ludwig Feuerbach Sigmund Freud itu mengatakan yang namanya agama satu iman kepada Daddy in the sky itu merupakan satu kayak semacam self-fulfillment dari satu kerinduan kebutuhan akan adanya Ayah itu very neurotic kata-kata Freud. according to Sigmund Freud that this Christianity is like just actually or religion is like people wanting to have an imaginary Daddy in the sky. Ya karena orang-orang katanya menurut Freud ya di dalam dunia mereka tidak mendapatkan ini ya figur ayah lalu mereka kayak semacam project kebutuhan mereka akan ayah itu ke angan-angan mereka dan mereka panggil this figur ayah itu sebagai God this God is just a product of imagination of people who longing to have the figure of dead in this world so they just create something as a dead in the sky tapi sekali lagi saudara yang namanya iman Kristen bahwa ada Allah yang menciptakan dan bahkan Allah itu menyertai kita di dalam dosa kematian dan bahkan dia bangkit dari kuburnya itu punya historical testimoni itu punya historical basisnya sehingga satu orang ini ya satu orang matematician dan juga apologis dari Oxford University John Lennox dia mengatakan kalimat seperti ini he said this sentence Freud Sigmund Freud itu dia menolak untuk percaya kepada Allah karena dia merasa bahwa yang namanya keberadaan Allah itu merupakan hasil keinginan orang untuk punya Bapak di langit sana so he Lennox said that he rejected this notion of Sigmund Freud saying that this this Christianity this daddy in the sky was just imaginary desire because imagination that people made because of the desire to have a father figure lalu Lennox mengatakan dengan kalimat selanjutnya then Lennox said this next sentence tapi jangan-jangan itu keputusan Freud untuk dia tidak mau punya kepercayaan kepada Allah itu juga merupakan hasil penolakannya kepada figur ayahnya yang memang bermasalah but actually he said that it's possibly that this Freud rejecting this father figure that in the sky it was actually a result of him actually not wanting rejecting the father figure in his own life lalu yang betul bagaimana sekali lagi di dalam kekristianan pada waktu kita mengatakan aku percaya kepada Yesus kristus dan aku percaya dia memberikan kepadaku tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal itu semua bukan tanpa basis di dalam sejarah dan juga di dalam sains so which one is correct so when we say that we believe in the resurrection of the body and the life everlasting this statement is not something that is not based on historical facts and records and sains lalu juga yang berikutnya bukan hanya kita bisa mengatakan bahwa iman kita punya basis di dalam sejarah dan juga di dalam sains tapi juga sekaligus pada waktu sekularisme dan juga orang-orang ateisme itu menolak yang namanya keberadaan Allah dan mereka mengatakan saya lebih bangga saya bisa berjuang sendirian di dalam dunia ini tanpa saya perlu bergantung kepada Allah yang mereka pikir itu imaginary itu sekali lagi menyatakan bahwa apa yang kemudian mereka katakan itu betul-betul ini itu betul-betul merupakan pengakuan mereka bahwa hidup di dalam dunia itu merupakan satu hidup yang kebetulan saja kita ini seperti atom yang tidak punya relasi satu sama lain pada waktu mereka mengatakan hal seperti itu saudara mereka juga sedang mengatakan yang namanya relationship personal relationship itu betul-betul tidak ada tempat di dalam dunia mereka tetapi iman Kristen itu mengatakan bahwa saya bisa percaya kepada Allah dan Allah itu tinggal di dalam satu persekutuan dan dia memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan saya karena di dalam iman Kristen itu pada awalnya yang namanya cinta kasih yang namanya relasi satu dengan yang lain itu merupakan satu hal yang esensial satu hal yang betul-betul penting dan karena ada yang namanya cinta kasih di dalam kekristenan justru yang namanya cinta kasih itu yang memberikan orang kekuatan bukan penolakan kepada cinta kasih yang membuat orang itu kuat tapi justru karena orang itu menerima cinta kasih justru itulah merupakan sumber kekuatan yang sesungguhnya menerima surat surat tahun 2012 ada satu kisah tentang kapal yang tenggelam di itali bernama Costa Concordia Lalu pada waktu bencana itu terjadi pada waktu kapal itu kemudian tenggelam beberapa orang itu masih bisa punya kemungkinan untuk menyelamatkan diri di dalam lifeboat lalu salah satu survivor ketika Concordia itu tenggelam mengatakan kepada wartawan kalimat seperti ini dia mengatakan kalimat seperti ini she said something like this on the Titanic the male passengers gave their lives for the women and would never have considered doing otherwise on the Costa Concordia in the words of a female passengers there were big men crew members pushing their way past us to get into the lifeboat pada waktu titanik tenggelam itu semua pria di dalam titanik itu mereka menyerahkan tempat mereka untuk perempuan dan juga anak-anak tetapi pada waktu Costa Concordia tahun 2012 itu tenggelam maka mereka melihat begitu banyak laki-laki yang badannya begitu besar kelihatan begitu berani mereka berebut masuk tempat ke dalam lifeboat dan mereka menyingkirkan wanita-wanita yang tidak mendapatkan tempat so see on the Titanic then the male passengers gave their lives for the women and would never have considered doing otherwise on the other hand in the Costa Concordia event that they push their way past the women and children to get into the lifeboat themselves itu karena apa karena pada waktu titan terjadi pada awal tahun 1900 an maka yang namanya iman Kristen itu masih menjadi satu worldview yang sangat dominant di Barat satu perasaan bahwa yang ilahi itu mati untuk menggantikan orang-orang berdosa yang lemah itu begitu mengakar di dalam pemikiran orang-orang Eropa masih hari itu yang kuat mati untuk yang lemah itulah kenapa waktu di Titanic banyak orang-orang para pria mulai dari pria yang paling miskin sampai pria yang paling kaya itu mereka menyerahkan tempat mereka untuk wanita dan anak-anak itu apa? itu yang namanya kekuatan itu yang namanya strength dan itu itu yang namanya gentleman dan itu hanya bisa dihasilkan kalau orang itu tahu bahwa ada Yesus yang mati buat orang berdosa perasaan 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 bahwa saya punya persekutuan dengan Yesus Kristus itu yang menyebabkan saya berani untuk menyerahkan nyawa saya demi orang lain itu selamat hampir 100 tahun setelah itu di Costa Concordia kapal tenggelam dan para laki-laki berbondong-bondong menyerebut tempat supaya mereka dirinya bisa selamat tanpa peduli perempuan anak-anak mati tenggelam karena hari itu orang sudah menghina kekristianan dan orang menghina narasi-narasi tentang Yesus Kristus dan mereka menciptakan orang-orang yang lemah yang hanya memikirkan diri mereka sendiri tanpa mau berkorban menyerahkan nyawa untuk orang lain iman kristian itu bukan merupakan sesuatu fantasi untuk weak people karena iman kristian itu berdasar di dalam sejarah dan punya scientific support untuk itu iman kristian iman kristian itu bukan untuk menyangga orang yang lemah karena di dalam kekristenan kita melihat ada begitu banyak orang berani yang mereka mau untuk berkorban demi orang lain semua sejarah kekristenan itu dipenuhi dengan penganyian dan penyiksaan tapi orang itu bertahan sampai akhir meskipun mereka tahu mereka harus kehilangan nyawa mereka Johnny Erickson Tada dia lumpuh puluhan tahun dari leher ke bawah tapi sampai hari ini di dalam kelumpuhnya dia masih punya fighting spirit untuk terus hidup sampai nanti ketemu Tuhan orang sekarang begitu punya penyakit serius mereka minta yutanasia mereka tidak punya kekuatan dan keberanian untuk melihat hidup ke depan dan kalau surah lihat di barat maka angka-angka depresi lalu loneliness lalu juga keinginan untuk committing suicide itu semakin lama semakin naik karena apa? karena mereka menghina apa itu yang namanya kekristenan sekali lagi saudara pada waktu kita mengatakan sebagai orang Kristen di sini aku percaya kepada yang namanya kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal kita sedang memproklamasikan yang namanya hidup kekristenan itu adalah hidup di dalam keselamatan adalah hidup di dalam Yesus Kristus dan saya menerima semua berkat dari apa yang dia pernah menangkan buat saya so we are saying so we are saying that the life that we're living is the life in the salvation and the life in Jesus Christ and we're living the life that Christ has already won for us lalu bagian yang kedua bukan hanya kekristenan itu mengatakan bahwa hidup ini adalah hidup di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan saya menerima tubuh kebangkitan dan hidup kekal karena dia sendiri pun menang atas kematian dan bangkit dengan tubuh yang baru so now second point not only that we have acknowledged that the life that we live is the life of victory in Jesus Christ and the life of the resurrection of the body and the life everlasting in Jesus Christ tapi juga yang kedua yang 6 pada waktu kita mengatakan bahwa aku percaya kepada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal itu kita sedang mengatakan bahwa hidup yang sekarang ini this present life is a life of meaning and satisfaction but also when we say that we believe in the resurrection of the body and the life of everlasting we also means we also state that this life is a life of meaning and satisfaction surah yang namanya hope ya yang namanya pengharapan itu adalah sesuatu yang menyanggak adalah sesuatu yang membuat orang itu bisa kuat menahan kesulitan so what is called this faith is something that makes people strong to endure suffering yang namanya pengharapan akan masa depan itu bisa menyanggak orang untuk bertahan di dalam kesulitan so the hope of the future will strengthen someone to endure sufferings in this life pada waktu Yaakub itu jatuh cinta kepada yang namanya Rahel kepada Rachel dia sanggup bertahan kira-kira 14 tahun untuk bekerja demi mendapatkan yang namanya Rachel orang bisa bertahan di dalam kesulitan karena mereka punya pengharapan bahkan orang-orang yang pernah masuk ke dalam kamp konsentrasi itu mereka bisa punya yang namanya kekuatan untuk bertahan hidup karena mereka berharap setelah keluar dari kamp konsentrasi mereka akan ketemu dengan orang yang mereka cintai istri mereka anak mereka atau suami mereka saudara bisa mengambil resiko tinggalkan semua hal yang saudara pernah miliki di negara asal kita untuk kemudian saudara pergi ke tempat yang asing karena kita punya pengharapan akan ada satu hal yang lebih baik di tempat yang baru ketimbang di dalam tempat asal sayang lama also like we could leave all of our assets and loved ones family members everyone everything behind in the old home country to move to go into a new country why? because we have this hope that in this new country we will have this better life demikian juga pada waktu kita sebagai orang Kristen hari Minggu demi hari Minggu kita mengatakan saya punya pengharapan akan tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal itu juga harusnya memberi pengharapan dan memperlihatkan segala sesuatu secara berbeda untuk kesulitan kita hari ini likewise when we state we have believed in the resurrection of the body and the life everlasting then every Sunday we should also it should also make us to have the strength to endure all kinds of difficulties in this life day after day saya ambil tiga contoh saja bagaimana pengakuan akan tubuh yang baru tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal itu memberi kepada kita satu cara pandang yang baru untuk melihat hidup kita sekarang hal yang pertama kita ambil dari pengalaman pada waktu kita merasa bahagia dan pada waktu kita merasa gembira mendapatkan satu hal yang baik di dalam dunia ini pada waktu orang menikah pada waktu orang melihat punya pengalaman punya anak atau punya keponakan yang baru atau juga bahkan ketika saudara menikmati menikmati yang namanya menikmati just a nice fellowship dengan orang lain atau makan yang yang luar biasa enaknya misalnya atau when you enjoy the very intimate nice fellowship with other people or when you enjoy very nice food atau saudara menikmati musik yang sangat indah dan saudara meneteskan air mata or when you enjoy such beautiful music to the point that you shed your tears pada waktu saudara punya pengakuan bahwa aku percaya nanti satu kali akan ada tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal when you declare the statement that I believe that the resurrection of the body and the life everlasting maka saudara pelan-pelan akan melihat bahwa setiap kenikmatan-kenikmatan kecil yang saudara terima di dalam dunia ini itu merupakan kayak semacam satu fortes untuk kenikmatan yang jauh lebih limpah di dalam dunia di dalam langit dan bumi yang baru jadi semakin saudara menikmati ini ya kayak kenikmatan di dalam dunia ini semakin saudara bukan hanya menikmati hal yang indah itu saja tapi saudara juga bisa menikmati bisa kayak semacam mengalami cicipan akan dunia yang baru tersebut ini contoh pasti tidak tepat pasti juga banyak kekurangannya waktu saudara itu misalnya di dalam ini di dalam ya orang pacaran lah sorry saya keingetan cuma pacaran waktu orang itu jatuh cinta kepada orang lain lalu mereka itu bisa jalan berdua mereka bisa jalan bersama itu kenikmatannya itu bisa double saudara you know the enjoyment could be like double double dalam pengertian apa double di dalam pengertian seperti ini ya pada waktu engkau berjalan dengan orang yang ada di dalam serius relationship dengan kita itu kita tentu saja menikmati sukacita double in what sense double happiness in what sense it's like well firstly when you walk with someone that you love of course that will bring joy tapi pada saat yang sama gitu kalau orang betul-betul terutama waktu orang pertama terjatuh cinta gitu ya but at the same time especially when someone has fallen in love for the first time keindahan dari pengalaman berjalan berdua itu menjadi lebih dalam pada waktu misalnya dua-duanya sama-sama punya mimpi oh satu kali nanti kita akan menikah itu jadi okay pak you know this experience of walking together becomes more beautiful when all this couple both of them each of them both of them then have this hope that one day they will be together in marriage mereka berjalan bersama itu sudah senang meskipun baru pacaran tapi sambil mereka membayangkan satu kali kerap mereka akan menikmati satu pernikahan yang indah itu juga memperdalam pengalaman mereka sedang jalan bareng berdua itu soal-soal ngerti gak sama seperti saudara diundang makan fine dining seven courses mungkin ya saya juga jarang fine dining similarly like when you're invited to have this fine dining seven courses for example waktu saudara keluar apa yang pertama appetizer gitu satu misalnya satu udang kecil no when first the appetizer for example comes out this small shrimp lalu kemudian saudara coba terus saudara rasa ini udang enaknya luar biasa and you taste it and you say that oh this shrimp is marvelous dan betul-betul udang itu enak and truly this shrimp is really delicious nah kenikmatan saudara makan appetizer itu itu akan lebih dalam pada waktu karena pada saat yang sama saudara juga langsung membayangkan itu appetizernya aja seperti ini apalagi nanti main course-nya gitu but enjoying this appetizer of a small shrimp becomes more more wonderful for you more delicious for you because you are imagining at the same time if this appetizer is this good what about the main course demikian juga saudara pada waktu kita sebagai orang Kristen mengatakan saya percaya akan ada tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal itu akan memberikan kepada kita orang Kristen satu pengalaman yang jauh lebih dalam pada waktu di dalam hidup ini kita menikmati good gifts from the Lord so likewise as Christians when we declare that we believe in the resurrection of the body and the life everlasting this enables us to enjoy actually all the blessings that we experience in this life and justru pada saat yang sama ketika saya bisa mengkaitkan bahwa semua pemberian baik yang Tuhan berikan di dalam tangan saya misalnya and at the same time when we can also relate all this gifts and blessings that we have received in our hands now and this is just like a peace a little peace of the exceeding joy that we will receive with Jesus Christ later on maka kenikmatan yang saya sedang nikmati sekarang entah itu kopi atau sampai wine misalnya itu tidak akan membuat saya menjadi orang yang addicted kepada hal itu karena apa yang saya cicipi di dalam dunia itu justru membuat saya bisa menikmati dan bisa mengharapkan lebih akan satu kali kelak saya boleh bersama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru karena ini menikmati kita mendapat dalam hidup sebenarnya memberi kita semoga kuat untuk menikmati yang akan mendapat kemudian ketika kita masuk ke kingdom of heaven dengan Lord Jesus Christ saya bisa menikmati wine itu karena saya tahu apa yang saya cicipi dalam dunia ini merupakan satu fraction dari seluruh sukacita surga yang limpah tapi sambil saya menikmati wine itu juga tidak akan membuat hati saya terikat kepada wine ini merek ini karena semua hal baik itu membuat saya makin menyadari betapa indahnya Yesus Christus itu semua ada dalam kitab suci Alkitab itu mengatakan Tuhan itu memberikan wine untuk membuat wajah bersuka cita the scripture says that God gives us wine to make us glad make our face shine yang namanya wine atau good gift yang lain itu merupakan sekali lagi a gift from God saya bisa menikmati lebih dalam tapi sambil hati saya semakin lama semakin dekat dengan dia yang memberikan gift itu so wine and other good gifts are the gift of God we can enjoy all these gifts but at the same time these gifts should draw us closer and closer to God lalu hal yang berikutnya bagaimana yang namanya pengharapan akan contoh yang kedua bagaimana pengharapan akan tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal itu memberikan yang namanya meaning pada hidup yang present ini so the second example how could this believe in the resurrection of the body and the life everlasting give more meaning to this life kita akan bicara tentang yang namanya suffering and evil so let's talk about the suffering and evil pada waktu saya percaya bahwa akan ada tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal maka saya mengatakan semua suffering yang ada terjadi di dalam kehidupan saya itu bukan satu hal yang terjadi kebetulan so when we declare and that we believe in the resurrection of the body and life everlasting then we then could see that every suffering and difficulty that we experience in this life does not happen at random itu terjadi di dalam kontrol dari Allah dari Juru Selamat saya yang akan memberikan kebangkitan itu kepada saya lalu kemudian yang kedua yang namanya suffering dan juga evil selain itu bukan hal yang kebetulan itu juga bukan kutukan kerjaan karena apa kalau saya punya Juru Selamat yang dia menyerahkan nyawanya menepus dosa saya lalu bangkit dari kepada kematian dan akan memberikan saya hidup yang kekal maka dia bukan Juru Selamat yang membenci saya dia bukan Juru Selamat yang akan mencelakakan saya karena dia sudah menyerahkan tubuhnya bagi saya dan memberikan kepada saya pengampunan dosa dan juga hidup yang kekal justru pengakuan bahwa saya akan punya tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal itu memberikan perspektif yang baru ketika saya melihat suffering dan evil saya belajar untuk melihat penderitaan di dalam hidup saya itu sebagai satu proses pengudusan daripada Tuhan untuk saya tidak lagi bergantung kepada diri saya sendiri saya belajar untuk melihat bahwa di dalam kesulitan dan pengharapan saya bahwa hidup saya sukacita saya itu akan kemudian saya terima pada waktu Tuhan itu memulihkan keadaan saya di dalam evil dan suffering justru saya dibawa untuk melihat betapa berharganya janji daripada Injil dan fakta Yesus Kristus itu mati untuk menggantikan orang celaka seperti saya dan bahkan di dalam evil dan suffering saya bisa melihat bahwa jangan-jangan ini merupakan satu kesempatan untuk saya boleh step forward untuk saya sendiri belajar memberikan shalom kepada kondisi seperti ini sama seperti Tuhan Yesus dia melihat dunia yang berdosa dan dia step forward untuk mebereskan hal itu pada waktu saya melihat ada kondisi orang menderita pada waktu saya melihat ada yang kejahatan jangan-jangan ini merupakan satu panggilan saya untuk saya boleh meneladan Yesus Kristus berbagian di dalam kesulitan dan menanggung beban orang lain saya berhenti di sini saja jadi seluruh kotbah tadi itu ada dua poin besar saya saya percaya kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal ada dua implikasi saya menyatakan bahwa hidup Kristen itulah hidup yang ada di dalam perpetual fellowship dengan Tuhan Yesus sendiri saya akan memperoleh tubuh kebangkitan karena Tuhan sendiri bangkit dari kematian dan Dia mengasihi saya dan Dia akan memberikan kepada saya kebangkitan karena Dia sendiri sudah bangkit lalu kemudian yang kedua percaya kepada tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal itu memberikan meaning dan juga kesatisfaction yang lebih dalam di dalam hidup yang sekarang ini kita tadi sudah lihat dua contoh pada waktu kita mengalami yang namanya joy and beauty dan yang kedua ketika kita mengalami yang namanya suffering dan melihat orang lain di dalam suffering ada satu lagi yang ketiga a life of hope and beyond death tapi maybe next time tapi berharap apa yang kita pikirkan boleh mengkuatkan kita hari ini mari kita sama-sama dua kepala kita masuklah berdoa Father we thank you that you have spoken to us Lord we thank you that you have given us the certain promise that one day we will have the resurrection body and the eternal life with our Lord Jesus Christ Lord and we pray that this hope will strengthen us to be your witness in this world Lord we pray that this hope of the eternal life and the resurrection body will make us to be courageous Christian will make us to be Christians who have strength in enduring hardship and difficulties will make us Christians who see the gospel more clearly as we struggle from day to day life Lord Lord we pray that we will not waste our life in this present life we will not indulge our life with illegitimate pleasure Lord but as we know one day we will inherit a new body in the eternal life with you we will present our life here our body to be the living sacrifice to fulfill your will and to expand your kingdom thank you Lord for your word and we pray you will be with us from today until forevermore in the name of our Lord Jesus Christ we pray Amen Amen